Intro Nama KRI Bung Karno 369 Tengah menjadi topik pembicaraan di antara warganet hingga sita perhatian dunia alutsista Terlebih nama kapal perang ini lebih dulu diresmikan jauh sebelum wujud kapalnya jadi dibuat Lain dari itu, inilah kapal perang pertama di Indonesia yang sedari awal dirancang sebagai kapal VVIP kepresidenan Saat ini memang ada kapal perang yakni kapal cepat FPB 57 KRI Barakuda 633 Namun penugasan menjadi kapal kepresidenan di KRI Barakuda 633 adalah modifikasi setelah kapalnya diluncurkan Sebelum mengintip spesifikasi dari KRI Bung Karno Dari segi konsep penomeran, maka kapal perang ini akan masuk ke keluarga satuan kapal Eskorta Dengan nomor lambung berawalan 3XX Kapal Eskorta merupakan kelompok kapal perang dari jenis frigat dan korvet Maka untuk urusan tersebut, KRI Bung Karno mendapatkan label jenis baru sebagai korvet rudal helikopter Lepas dari itu semua, KRI Bung Karno juga akan mencetak sejarah dalam perkembangan alutsista Pasalnya inilah kapal Eskorta pertama yang diproduksi murni di Indonesia Pembuatannya pun merupakan galangan kapal swasta nasional PT Karimun Anugerah Sejati Yang fasilitasnya berada di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau Ada yang unik dari KRI Bung Karno tentang pembangunan kapal ini yang terbilang cepat Dikutip dari tribunnews.com Disebutkan kapal perang ini akan dibangun dalam waktu 12 bulan Dimana upacara pemotongan baja dan peletakan lunas pertama dilakukan pada 9 Juni 2022 Dari beberapa media nasional disebutkan bahwa KRI Bung Karno akan dipersenjatai meriam kaliber 40mm buatan Leonardo Pada haluan dan dua pucuk cannon penangkis serangan udara kaliber 20mm Sementara untuk jenis rudal, belum disebutkan apakah itu rudal hanut atau rudal antikapal Laksamana Yudo mengatakan, meski kapal kepresidenan memiliki kemampuan tempur yang terbatas Namun demikian apabila memungkinkan di kemudian hari kapal tersebut dapat dipasangi sonar dan torpedo Bicara soal anggaran, KRI Bung Karno dibangun dengan anggaran 300 miliar rupiah Dengan pola anggaran yang terbatas, maka pengadaan sistem senjata pada KRI Bung Karno Akan mengedepankan konsep fit for bird not width Dari spesifikasi, KRI Bung Karno 369 punya panjang 73 meter dan lebar 12 meter Korvet ini ditenagai oleh dua mesin diesel 4000 KW Yang memungkinkan melaju dengan kecepatan jelajah 16 knot dan kecepatan maksimum 24 knot KRI Bung Karno diawaki 55 orang personel Sebagai kapal kepresidenan dan VVIP, KRI Bung Karno dilengkapi dengan sistem keamanan tingkat tinggi dan interior yang mewah Melihat dari spesifikasi yang disebut di atas, KRI Bung Karno mirip dengan desain offshore petrol vessel OPV adalah kapal patroli yang mampu beroperasi di laut lepas untuk melindungi zona ekonomi eksklusif Lantaran dipersiapkan untuk beroperasi di laut lepas, maka sang kapal patroli harus dibuat dalam ukuran besar Karena diharapkan punya endurance lebih lama ketimbang kapal patroli standar Tapi perlu dicatat juga, umumnya OPV modern telah dipersiapkan untuk suatu waktu di upgrade alias naik kelas Lewat modifikasi yang tidak terlampau berat, OPV modern seperti Krabi dan Saryukles dapat dipasangi senjata utama berupa rudal antikapal Terima kasih telah menonton!